Nah kalau kita coba lihat contoh disini untuk di whatsapp nih guys ya Nah kita bisa lihat disini ada beberapa chat Sekaligus juga disini kita bisa lihat screenshot ya dari chat tersebut guys Luar biasa ya Jadi kita bisa pantau dengan detail disini teman-teman ya ini di whatsapp Teman-teman di video kali ini disini saya mau share nih ya Ini aplikasi keren banget Ini adalah aplikasi khusus untuk memantau anak anda Yang bandel banget guys ya mainin smartphone-nya Tidak terkontrol nih buka apa nih ya Login kemana nih gitu ya Dan juga kita bisa pantau seluruhnya di smartphone anak anda guys ya Nah ini aplikasi KidGad Pro ya Nah aplikasi ini adalah aplikasi premium dan berbayar guys Pastinya ini adalah aplikasi yang aman tentunya ya terpercaya ya Dan saya juga sebelumnya sudah pernah coba sih Cuman ya itu masih versi yang lama Sekarang ini sudah versi terbaru guys ya Dan bisa berjalan di hp-hp terbaru Bahkan disini tanpa harus root ya Nah ini adalah aplikasi KidGad Pro Jadi teman-teman nanti bisa langsung saja daftar di websitenya Nah ini dia teman-teman ya websitenya Ini adalah parental control aplikasi ya Jadi disini kita bisa pantau anak kita saat menggunakan smartphone gitu ya Kalau misalkan nanti anak anda itu ya menuju website-website tertentu yang mungkin ya tanda kutip guys Itu langsung kita bisa cegah guys Itu pentingnya ya aplikasi ini gitu teman-teman ya Oke Nah untuk cara installnya ini gampang banget cuy Yang pasti disini teman-teman harus daftar dulu ya di websitenya Buat dulu akun lah Kalau bisa sih langsung berlangganan Karena ini lagi ada promo-promo menarik guys ya Ini nanti bisa langsung aja di cek di deskripsi teman-teman ya Kalau misalkan ingin langsung coba gitu ya Jadi nanti kita tuh tinggal kontrol lewat websitenya gitu ya Mau pakai hp ya Mau pakai hp ataupun mau pakai laptop itu bisa guys Yang pasti disini teman-teman harus install terlebih dahulu Aplikasi di hp anaknya atau di hp targetnya guys seperti itu ya Nah teman-teman disini untuk cara install di hp target atau di hp anak Nah teman-teman nanti di hp anaknya itu teman-teman langsung saja Akses ke website clapguard.pip ya Nah teman-teman seperti contoh yang saya sudah perlihatkan disini Nah teman-teman langsung aja akses Kemudian nanti digeser aja ya Geser set geser aja Nah kemudian nanti dia akan langsung mendownload aplikasinya Nah kemudian teman-teman install aplikasinya seperti aplikasi pada umumnya guys ya Nah kalau sudah terinstall nanti tuh akan diminta langsung login Nah untuk loginnya ini dengan menggunakan nama ataupun akun yang sudah terdaftar tadi guys ya Nah kemudian login kan Nah selanjutnya setelah itu teman-teman langsung saja nanti ke sini guys Nah langsung nanti ke play protect Di play protect ini langsung teman-teman nanti matikan guys ya Nah ini ini dimatikan ini dimatikan Kemudian kalau sudah nanti are di set Pokoknya teman-teman nanti ikuti aja ya Ikuti tutorial ini Nah ini juga sama teman-teman ya ini dimatikan ini dimatikan Kemudian untuk sistem update servicenya ini diaktifkan ya Di on kan guys seperti itu ya Nah kemudian disini juga sama nih sistem update servicenya juga di on kan ya Kemudian ini juga sama sistem update servicenya di on kan juga Pokoknya semua izin-izinnya wajib di aktifkan guys Terus ya sampai akhir Nah teman-teman ya sampai sini juga Langsung juga sini ya Nah ini nanti tinggal di kunci aja kemudian tarik ke bawah guys Nah kemudian kalau sudah seperti ini Jadi nanti kita tinggal langsung aja star monitoring guys ya Nah disini kita langsung aja coba tes teman-teman ya Kita coba star monitoring Langsung kita coba pantau dari website guys ya Langsung dari dashboardnya Oke Nah teman-teman tadi kita sudah coba install ya Dan kita coba ini di Android guys Nah ini kita langsung saja masuk ya teman-teman ya Ini ke dashboardnya Langsung ke Android Nah kemudian teman-teman disini kita coba lihat Saya disini menggunakan laptop ya untuk memonitornya Nanti juga kita bisa gunakan smartphone untuk memonitornya guys ya Nah langsung aja teman-teman disini kita coba lihat Ini ada Galaxy S10 ya teman-teman Smartphone-nya Dia itu langsung terdeteksi disini guys ya Nah kita bisa lihat disini di dashboard itu ada whatsapp Ada foto Ada telepon Ada browser history Ada SMS juga guys ya Nah kalau kita coba lihat contoh disini untuk di whatsapp nih guys ya Nah kita bisa lihat disini ada beberapa chat Sekaligus juga disini kita bisa lihat screenshot Ya dari chat tersebut guys Luar biasa ya Jadi kita bisa pantau dengan detail disini teman-teman ya Ini di whatsapp Nah kemudian juga untuk foto Nah foto-foto juga disini kita bisa lihat guys ya Untuk foto-foto teman misalkan disini ada foto siapa saja gitu ya teman-teman ya Itu akan langsung bisa kita akses seperti itu guys ya Nah kemudian juga disini kalau kita lihat nih di bagian browser misalkan ya Anak kita itu lagi apa nih Nah satu contoh teman-teman disini nih untuk di last keylog ya Oh anak kita ini mengetikan kata seksi guys ya Nah ini kan gak boleh tuh masih kecil gak boleh lihat yang kayak gitu ya Nah kita bisa langsung tegur ya anak kita gitu guys ya Nah kemudian juga disini teman-teman bisa lihat ya device informasinya terdeteksi semua disini guys ya Ada Galaxy S10 Jadi modelnya Samsung Androidnya versi 10 gitu ya Versi OSnya Kemudian juga disini device statusnya online Nah ini kalau sudah seperti ini di device informasinya itu berarti tandanya sudah semuanya ke akses guys ya Jadi kita bisa benar-benar full fantau smartphone anak kita gitu ya Nah yang paling menarik disini guys Ini tuh kita bisa lacak lokasi juga ya Nah lokasinya sedang ada dimana posisinya itu nanti akan terdeteksi disini guys Nah ini salah satu contoh ya Jadi kita bisa lihat langsung lokasinya ada dimana Gimana juga disini ada geofence ya Nah geofence ini itu biasanya Jadi kalau misalkan di area 100 meter ataupun 100 kilometer misalkan ya Di area tersebut kalau misalkan keluar dari area tersebut nanti akan ada notifikasi ini ya Nah kalau misalkan nih contoh ya disini ada Daniel ini keluar sekolah misalkan di area tersebut guys Seperti itulah intinya seperti itu Ini keren sih guys ya Nah kemudian yang paling menarik disini guys kita bisa remote control Kita bisa ambil foto dari smartphone ini guys meskipun dalam kondisinya mati Itu dia bisa take foto Ini luar biasa guys Nah ini salah satu contoh ya seperti ini Kemudian juga kita bisa record video ya Nah semuanya disini bisa kerekam dan langsung masuk ke dashboard kita guys Ya seperti itu Kemudian juga kita bisa lihat screen record layarnya guys ya Nah ini kita bisa lihat screen record atau lip record ya teman-teman ya Nah seperti ini Ini salah satu contoh nih record screen Nah kita coba lihat guys Nah ini salah satu contoh record screen ya Nah ini sedang lihat Instagram misalkan Nah salah satu contoh seperti ini Ini bisa kita pantau Pool guys ya seperti itu Ya bisa kita langsung tegur kalau misalkan anak kita tuh buka apa gitu ya Lihat apa gitu kan Langsung kita bisa tegur ya Keren banget ini aplikasi guys ya Nah kalau misalkan teman-teman disini ingin coba Langsung saja nanti cek di deskripsi Ya langsung masuk lewat webs yang sudah saya sediakan di deskripsi Ya itu nanti ada kupon dan juga ada bonus-bonus menarik guys Karena ini memang aplikasinya aplikasi premium ya Bukan aplikasi gratisan Maaf nih guys ya Kalau aplikasi gratisan yang model kayak gini itu bahaya guys Sangat-sangat bahaya Jangan guys ya Nah kalau ini memang berbayar Jadi ini terpercaya guys Aman lah seperti itu ya Jadi dipungsikan khusus ya Jadi pihak perusahaannya ini gak bisa akses guys Jadi ini benar-benar lisensi kita aja gitu guys ya Seperti itu Jadi gimana menurut teman-teman ya Kalau penasaran langsung saja dicoba guys ya Untuk aplikasi ini Ini luar biasa sih kalau menurut saya ini Keren banget cuy ya Atau mungkin pasangan Anda mau dipasang juga boleh sih Oke itu aja mungkin teman-teman ya Untuk share ya KitGuard Pro terbaru di 2024 Yang bisa di install di Android 12 guys Atau di hape-hape terbaru saat ini Keren guys ya Oke itu aja semoga ini bisa menjadi referensi buat teman-teman Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Keren Dan sampai ketemu di video saya